Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Cahani Channel temen temen pada kali ini saya ingin mancing nila lagi ayo capcus kita lihat dulu ini spotnya ayo setrek om tarik wah kait mati selesai ini om itu pantin pantin guys mantul itu pantin guys mantap mantap halo sobat mancing cuaca saat ini mendung sekali setelah semalaman di kuyur hujan tentu saja keadaan suara ini juga sangat dingin dan mempengaruhi ikan sekarang Cahani Channel akan membahas umpan apa yang cocok untuk situasi seperti ini ya dalam keadaan mendung dan setelah hujan yang membuat nafsu makan ikan berubah drastis ternyata ternyata setelah beberapa kali ganti umpan ikan air tawar ini juga tidak mau makan sama sekali temen temen itu semua disebabkan karena dua hal pertama suhu air dan yang kedua ikan kehabisan oksigen sehingga masih belum mau hilang dari permukaan ikan-ikan itu hanya terlihat naik turun dari bawah ke permukaan lalu kembali ke bawah seperti itu terus seperti main-main jadi ikannya belum mau makan mereka tidak sedang mencari makan hanya terlihat sedang main-main saja mencari udara segar jadi pemancing harus ekstra sabar mungkin sobat mancing pernah mengalaminya di saat cuaca dingin mendung dan suhu air pun dingin dan hasil agernya pasti boncos ya kan temen-temen tidak usah malu karena ini adalah permulaan temen-temen jangan khawatir cahali channel akan memberikan solusi yang jitu untuk mancing di saat kondisi seperti ini cuaca mendung ataupun hujan tidak tidak jadi soal ketika temen-temen akan mancing ikan di air tawar tentu saja dengan umpan yang sangat cocok dan umpan yang harus kalian siapkan adalah udang hidup udang hidup ini sudah terbukti sangat ampuh untuk mancing di saat air danau dingin setelah hujan dan mencarinya pun juga sangat mudah ya temen-temen jadi di semua air tawar danau rawa pasti ada udangnya mudah dicari cara mencarinya cukup cari botol bekas dan isi dengan pelet atau sesuatu yang amis seperti ikan yang mati kita potong-potong lalu masukkan ke botol dan botol tersebut kita taruh air otomatis udang akan masuk sendiri di next video akan saya beri contoh cara mencari udang saat di rawa danau atau kali dengan alat seadanya yang pastinya mudah sekali didapat hanya hitungan dekit detik ya jadi pakailah udang hidup ini untuk umpan udang tersebut akan terus bergerak dan menarik perhatian ikan sehingga ikan langsung akan memakannya di saat seperti ini semua ikan air tawar sangat ganas jika melihat udang itu sudah terbukti teman-teman boleh menggunakannya ini adalah solusi terbaik ketika cuaca dingin dan habis hujan semoga mancing tidak bocs lagi terima kasih sudah menonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat bagi teman-teman mancing jangan lupa like subscribe dan share ya oke terima kasih cak ali channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih